Ketemu lagi di channel saya Irfan Hirmi Sipetwarang Kali ini saya akan membahas hewan peliharaan saya Meneliti selama 2 tahun Nah, sebelum menonton channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bagikan ke teman-teman semuanya Agar mendapatkan pemberitahuan rekomendasi dari aktivitas saya Oke, langsung saja Karena di rumah saya agak gelap Ini saya bantu dengan alat senter kepala ya Dan ini juga ada alat sentimeter Pertumbuhan ikan maru ini sangat cepat sekali selama 2 tahun Saya teliti Nah, oke langsung saja Nah, si ikan ini Oh Biasanya kalau teman-teman yang suka nonton channel saya Saya suka ngebahas yang ini nih Si Chana maru Chana maru yellow Loh Wih Udah Agak monster dia Oke Kita langsung saja Nah Ikan Wih Galak sekali Galak sekali Ikan ini Saya prihara Udah 2 tahun Tadinya Seukuran ikan ini nih Ikan-ikan kecil ini Ikan Wadar Yang suka ada di sungai-sungai itu Seukuran Seukuran Panjang Panjang 5 cm Nah Seukuran ini Telunjuk Telunjuk segede gini Nah Wis Tuh Warnanya juga udah timbul Keluar Chankui Galak Biasanya Warna Chana Red maru Berwarna Merah Ke Oren-orenan Oh Iya kan Oh 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 Barnya udah Keluar Ikan yang Sangat cantik Sekali Cabungnya udah Keluar Udah Cantik Sekali Dan sisiknya Juga Mempunyai Udah Mempunyai Ya Ke Bening-beningan Kayak Mas Atau Perak Dan Sangat agresif Sekali Mempunyai Respon Yang Sangat Agresif Oke Langsung Saja Kita Ukur Selama Penelitian Saya Pertumbuhan Chana Red Baru Ini sangat Cepat Sekali Oh Oke Yuk Minggir 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 Oh Menyamping 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 Nah Seakuran Kira-kira Belum Harus Sabar Nah 16 Atau 17 Sentimeter Nah Selama 2 Tahun Saya Pali Pelihara Dan Merawat Ini Dari Breeder Hasil Anakan Dari Paternak Perternak Penghobi Ikan Wish Galak Sekali Responnya Sangat Agresif Selalu Mengejar Oh Oh Cool Cool Terima kasih. Terima kasih. Selama penelitian 2 tahun yang tadinya seukuran ini nih setelunjuk jari pertumbuhan yang sangat cepat sekali menurut saya. Dan sayap sama siripnya di atas punggungnya dan ekor. Terus sayap ini di bawah badan nih. Sudah ini nih, sudah gondrong gitu. Yang sangat berkibar-kibar sekali mengeber-ngeberkan sayap dan sayap siripnya dan juga ekornya. Dan poli saya berikan ini nih ya, black ground yang hitam. Karena di alam liar, ikan ini berada di sungai yang banyak pepohonannya seperti di Kalimantan gitu. Yang hutan yang sangat lebat dan banyak pepohonan di persungaian. Ya, cukup sekian aja dari penelitian saya selama 2 tahun. Dan cukup menambah ilmu pengetahuan saya tentang hewan peliharaan yang saya pelihara di rumah saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan saya dan aktivitas saya ya. Jangan lupa terus ikuti untuk menambah. Kita belajar menambah ilmu pengetahuan ya sama-sama. Tentang perhewanan, hewan peliharaan atau mungkin ke depannya kita berpetualang hewan liar. Insya Allah ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Saya yang sudah subscribe. Atur Nuhun ya. Terima kasih. Semoga lancar rezekinya. Dan untuk dapat apa ya ya pokoknya sehat-sehat selalulah buat teman-teman semuanya. Oke. Walauwabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Subscribe ya. agar dapat terus mengikuti aktivitas saya. Meneliti dan bersama-sama meneliti perhewanan. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.